Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, dan berikanlah aku rizki akan kepahaman Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Usara tetap dalam keadaan baik ya, dan tetap dalam lindungan Allah SWT Tetap semangat anak-anak dalam masa pandemi ini, dan jangan lupa untuk jaga progres Nah hari ini kita akan belajar, dan anak-anak bisa menyiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya Semangat ya Assalamualaikum Nah baiklah hari ini kita akan masuk untuk materi bahasa Indonesia ya anak-anak Untuk tema 1 yaitu indahnya kebersamaan Dan tema 1 yaitu keberagaman budaya bangsa ku Ini anak-anak akan belajar terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung Serta membaca cepat Nah disini kita mulai dengan belajar terkait gagasan pokok dan gagasan pendukung terlebih dahulu Nah ternyata anak-anak pada sebuah teks itu terdiri dari beberapa paragraf Nah kalau paragraf itu pasti ciri-cirinya agak menjorok ke dalam ya Ya benar ya Kemudian dari paragraf tersebut pasti terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelasan Nah nanti kita akan belajar terkait itu Nah dalam kalimat utama tentunya terdiri dari gagasan utama dan gagasan penjelas Nah agar anak-anak lebih paham apa itu paragraf Nah disini paragraf adalah gagasan atau ide yang dirangkai dengan gagasan atau ide lain yang akan membentuk sebuah karya tulis Nah untuk kalimat utama sendiri ada tiga macam ya anak-anak yang terletak di awal Dinamakan deduktif, di akhir induktif dan yang terakhir ada campuran Yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan akhir Nah anak-anak jangan sampai lupa ya karena ini materi penting terkait deduktif, induktif dan campuran Kemudian nah kita akan masuk pada materi hari ini terkait gagasan utama versus gagasan pendukung Nah untuk gagasan utama sendiri memiliki pengertian Yaitu gagasan yang menjadi dasar atau inti suatu paragraf Jadi sesuai namanya ya utama berarti dia menjadi dasar atau inti dari suatu paragraf Nah ciri-cirinya apa sih itu? Nah ada beberapa ya Yang pertama kalimat pada paragraf terfokus pada isi dari topik Jadi kalau gagasan utama itu benar-benar mencerminkan isi dari topik suatu paragraf Nah kemudian kalau gagasan pendukung bagaimana us? Nah kalau gagasan pendukung ialah gagasan yang menjelaskan gagasan pokok Nah sesuai namanya juga pendukung berarti dia pasti mendukung dari gagasan pokok atau utama Nah untuk ciri-cirinya yaitu dinyatakan lebih dari satu kalimat Kemudian terdapat kalimat penjelas Dan yang terakhir terdapat kalimat yang menjelaskan dari topik utama Nah kalau tadi gagasan utama kalimatnya terfokus pasti lebih sedikit ya Kalau pendukung itu kalimatnya lebih dari satu Jadi ada beberapa kalimat yang dinamakan kalimat penjelas Nah kemudian kita akan melanjutkan untuk belajar bagaimana menentukan gagasan pokok dalam sebuah teks Nah secara umum gagasan utama itu dapat dilihat dengan dua cara ya Ada apa anak-anak? Coba ya benar ya ada secara tersurat dan tersirat Nah gampangnya kalau tersurat itu dia dapat dilihat langsung pada kalimat utama Jadi dia tercantumkan pada paragrafnya baik di awal, akhir maupun campuran Nah kalau tersirat itu gagasan utamanya tidak dapat dilihat secara langsung Jadi anak-anak harus memikirkan terlebih dahulu Begitu Kemudian bagaimana us? Cara menentukannya Nah yang pertama itu pasti anak-anak perlu untuk membaca dengan cermat Kemudian untuk menentukan gagasan utama harus menemukan kalimat utama Sesuai yang us jelaskan tadi ya Bahwa pada kalimat utama pasti terdapat gagasan utama dan gagasan penjelas Nah kalau kalimat utama itu pasti kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama Sesuai namanya ya Nah kalau kalimat penjelas berarti kalimat yang khusus yang mendukung kalimat utama Nah untuk mempermudah anak-anak ada beberapa ciri-ciri kalimat utama Nah yang pertama dia mengandung topik bermasalnya dijabarkan Kemudian berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri Kemudian memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain Kemudian dibentuk tanpa kata sambung Dan yang terakhir pada paragraf induktif atau kalimat utamanya di akhir Tadi ya itu ditandai dengan kata kesimpulan Yang penting oleh karena itu jadi oleh sebab itu Dan yang terakhir dengan demikian Jadi kalau ada yang induktif atau kalimat utamanya itu Di akhir itu nanak tinggal cari aja Mana yang ada katanya kesimpulan yang penting Sampai dengan demikian Begitu ya Nah yang terakhir yaitu tinggal mengambil isi dari kalimat utama Sehingga nanak dapat menemukan gagasan utamanya Nah ini untuk materi terakhir yaitu membaca cepat Nah membaca cepat adalah proses memahami suatu bacaan dengan kecepatan tinggi Sehingga dapat membaca dalam jumlah banyak dalam waktu singkat Nah ini biaya untuk menemukan gagasan utama atau gagasan pendukung pada teks Begitu Ini ada contoh ya anak-anak tentang Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah Nah ini kekayaan Indonesia bersumber dari darat, laut, dan dari dalam perubumi Nah contoh dari kekayaan bersumber dari darat Contohnya hasil hutan, kemudian kekayaan ayah alam yang bersumber dari laut Contohnya ikan, rumput laut, dan mutiara Dan yang terakhir kekayaan alam yang bersumber dari dalam perubumi Contohnya emas, batu bara, timah, nikel, dan minyak Nah untuk gagasan utamanya dari teks tersebut Ialah Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah Berarti dia terletak pada kalimat pertama ya anak-anak Diingat kalau gagasan utama itu pasti dari kalimat pertama Kemudian tinggal kita cari gagasan pendukungnya Nah oh tentang kekayaan alam yang melimpah Nah setelah kita baca ternyata ada sumbernya Oke berarti kita tinggal menuliskan sumber kekayaan alam Indonesia Ada tiga ya tadi Dari darat, laut, dan dari perubumi Kemudian setelah kita baca lagi Ternyata ada contoh-contohnya dari masing-masing sumber Misal darat contohnya hasil hutan Nah berarti tinggal kita tuliskan untuk gagasannya Yaitu contoh dari masing-masing sumber kekayaan alam Begitu Nah Alhamdulillah Ini sudah selesai ya pembelajarannya Sekian dari US Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati